Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel FreeverseNet Sahabat subscriber semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan dilancarkan riskinya Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Bagaimana cara menyambung atau cara splice Kabel patch core atau fiber optic menggunakan splicer Namun sebelum lanjut ke video tutorialnya Bagi kalian yang belum support channel ini Like video ini, share ke media sosial kalian Dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan tutorial menarik lainnya dari kami Oke sahabat subscriber Disini ada 2 bagian patch core yang belum tersambung Atau 2 bagian kabel fiber optic yang masih belum tersambung Nah, kita akan menyambung 2 patch core ini Atau 2 kabel ini menjadi 1 menggunakan splicer AI9 Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengupas terlebih dahulu Pengaman atau kulit dari kabel fiber ini Nah, kulit yang berwarna kuning ini kita kepas dulu menggunakan Ini, ini namanya stripper Kita mengupasnya bisa menggunakan gigi paling depan dari stripper ini Caranya seperti ini Oke, setelah itu Setelah kita kupas kulit karet dari fibernya Maka kita harus mengupas kulit kedua dari kabel fiber optic ini Yang berwarna putih Jadi kita bisa menggunakan yang nomor 2 dari stripper ini Caranya seperti ini Oke sahabat subscriber Kelihatan ya Kemudian yang terakhir Karena pada lapisan serat fiber optic ini Masih ada kulit Sebelum kita splice Atau sebelum kita potong Menggunakan clever Kita potongnya Atau kupasnya menggunakan stripper Di bagian ketiga Atau gigi bagian ketiga Yang paling belakang Caranya seperti ini Kita potongnya harus hati-hati Karena kalau tidak hati-hati Bisa memecah Fiber optic Atau bisa mematahkan fiber opticnya Nah ini sudah bersih Kemudian Untuk serabut ini bisa kita gunting Supaya tidak mengganggu Oke Kita cek terlebih dahulu Apakah kabelnya masih ada Maksud kami Apakah fibernya masih utuh Masih ada ya Masih kelihatan Kemudian langkah selanjutnya Kita potong Menggunakan clever Oke kita buka dulu clevernya Caranya seperti ini Kita paskan Ujung dari Pengaman Atau ujung dari Kulit Fiber opticnya Ke ujung clever Pemotong sini Bagian sini Setelah itu kita tutup Kita potong Dengan pelan-pelan Nah kemudian kita buka lagi Dan kita harus berhati-hati Sisa potongan Kabel fiber Jangan dibuang sembarangan Karena bisa mengenai kulit Karena ini sangat tajam Dan ini sudah terpotong ya Kabel fibernya Kita amankan terlebih dahulu Kemudian kita hidupkan Splicer nya Supaya lebih aman Fiber optic yang sudah kita potong Dan sudah kita kupas Kita masukkan Atau kita letakkan Pada splicer Supaya tidak Terkena debu Atau benturan-benturan Sehingga bisa menyebabkan Pecah atau patah Kita letakkan disini Di ujung splicenya Nah bisa diperhatikan Ujung dari fiber ini Jangan sampai Melewati Garis elektroda Yang ada pada Mesin Splicer Oke kita Paskan terlebih dahulu Jangan sampai Melewati Garis Atau ujung Elektroda Jika sudah Kita tutup Terlebih dahulu Kita lakukan Proses yang sama Ke kabel Atau ke fiber optic Yang kedua Prosesnya sama Kita kupas terlebih dahulu Cover atau bungkus Dari kabel Fiber optic ini Kemudian serabutnya Bisa kita potong Terima kasih telah menonton Setelah tertata rapi Maka kita bisa Mulai memproses Untuk menyambung Kabel ini Oh iya Sahabat subscriber Ada yang lupa Jangan lupa Untuk memberikan Slave atau pengaman Pada salah satu Dari fiber optic Yang akan kita proses Tadi saya lupa Untuk meletakkan Dan memasukkan Slave ini Slave ini fungsinya Nanti ketika Fiber optic sudah tersambung Agar aman Dan tidak patah Bakal kita bisa Menggunakan Slave Atau pengaman ini Di dalam Slave ini Terdapat Dua kawat Yang bisa saling Menguatkan Ketika Proses Splacing Oke kita Petakan lagi Pada posisinya Oke sahabat subscriber Beginilah hasilnya Kesalahan yang kita Lakukan Splice Sebesar 0,01 DB Jadi ini tidak Terlalu bermasalah Yang penting Tidak sampai 1 DB Oke Langkah selanjutnya Setelah Proses Splicing Atau penyambungan Kabel Kita buka Terlebih dahulu Kemudian Kita buka Satu persatu Kunci dari Splicer ini Agar tidak Patah Kita harus berhati-hati Dalam mengangkatnya Karena Kita sering Melakukan kesalahan Setelah Proses Splicer Splicer Maksud kami Dalam proses Splicing ini Yang sering Kita lakukan Atau kesalahan Yang paling fatal Adalah Ketika Proses Memasukkan Slave Atau Sambung Atau pengaman Dari Kabel ini Kita harus berhati-hati Supaya tidak patah Nah Setelah itu Kita buka Pemanas pada Splicer ini Kemudian Kita letakkan Disini Dan Kita tutup Kita tunggu Prosesnya Sekitar 1-15 detik Sampai Slave Menyatu Dengan Kulit Fiber Optik Oke Sahabat Subscriber Sudah Selesai Proses Pemanasan Atau Proses Penyambungan Slave Pada Kulit Fiber Optik Sekarang Kita buka Dan Kita angkat Nah Begini hasilnya Sahabat Subscriber Slave Atau Belindung Akan Menempel Pada Kulit Fiber Optik Sehingga Kabel Fiber Yang Ada Di Dalam Tidak Akan Terlepas Atau Patah Dan Juga Pecah Karena Sudah Ada Belindung Yang Di Dalamnya Terdapat Kawat Atau Seling Oke Sudah Selesai Proses Splicing Fiber Optik Yang Kami Contohkan Saat Ini Menggunakan Spetscore Dan Caranya Sangat Mudah Oke Sahabat Subscriber Demikian Video Dari Kami Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Bagi Kalian Yang Belum Support Channel Ini Like Video Ini Share Ke Media Sosial Kalian Dan Tentunya Klik Tombol Subscribe Dan Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Informasi Tutorial Dan Berita Menarik Lain Dari Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh